selamat menikmati sebetulnya bab 1 sudah selesai materinya ya tapi kalian harus mengikuti ulangan harian disini nanti ada ulangan harian yang terdiri dari 8 soal pilihan ganda dan 2 soal isi atau subjektif atau menjelaskan sebelum saya mulai ulangan harian ini saya akan membahas lagi tentang tugas-tugas kalian yang kemarin, kemarin sebelum ulangan harian kalian sudah ada 3 tugas, tugas 1, tugas 2 dan tugas 3, yang mana tugas 1 adalah tentang bentuk persamaan kuadrat membuat persamaan kuadrat mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat koreksinya adalah kemarin itu soalnya kalian diperintahkan untuk setiap satu soal digunakan tiga cara, yaitu dengan cara memfaktorkan, dengan cara suku dan dengan cara rumus ABC tetapi banyak dari kalian yang hanya menggunakan satu cara ini nilainya kurang sempurna ya kalau kalian lihat nilai-nilai kok seperti ini yang ini kok seperti ini padahal saya sudah menyelesaikan semuanya nah itu perbedaannya di situ jadi ada yang mengerjakannya hanya satu cara saja ada yang dua cara saja, ada yang sempurna tiga cara saja itu ya anak-anak ya dan banyak yang ke cara yang kedua itu ya yang kekeliruannya masih banyak kemudian untuk yang tugas dua tugas dua adalah tentang mengkualifikasikan tentang diskriminan untuk tugas dua ini alhamdulillah sudah pada bisa ya menentukan kalau D-nya sama dengan 0 bagaimana kalau D-nya lebih besar 0 bagaimana kalau D-nya kurang dari 0 bagaimana sudah bisa kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu tugas tentang fungsi kuadrat yaitu menggambar grafik dan menyelesaikan soal yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu juga alhamdulillah itu ada yang hampir betul mungkin kesalahannya adalah di penggambaran grafik kemarin saya juga agak senyum-senyum sedikit ya ketawa lihat grafiknya itu modelnya lucu ya padahal kalian kan sudah ditampilkan dalam slide kemarin dalam powerpoint ya kalau grafik fungsi kuadrat itu hanya lengkung, lengkung satu saja tadi kemarin ada saya lihat itu lengkung-lengkung banyak ya anaknya saya koresi langsung ya kok ini lengkungnya banyak sekali ya kalau fungsi kuadrat itu grafiknya hanya lengkung ke atas lengkung ke bawah lengkung samping kiri lengkung samping kanan itu saja di salah satu saja persamaan kemudian untuk menyelesaikan penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari itu alhamdulillah kalian sudah paham nanti bisa dikembangkan untuk model soal yang lain karena soal yang kemarin sudah hampir mirip dengan contoh yang ada di powerpoint ini anak-anaknya gambaran dari ulangan harian yang akan kalian tempuh nanti nah ini ya ini gambarannya jadi ini yang option A itu pilihlah salah satu huruf A, B, C, D atau E pada jawaban yang paling benar nanti kalian hanya mencantumkan A, B, C, D, E itu saja salah satu pilih tidak usah pakai cara di dalam uploadan kalian ya aputan tugas tapi bagaimanapun kalian harus menghitung karena nanti tepat tidaknya nanti sudah mengurangi nilai ya kemudian ini yang kedua itu bentuknya itu ya nanti juga tinggal memilih saja nomor tiga tentang fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum berapa nilai minimum itu sama dengan titik balik kemarin ya tapi dicari yang I, Y nya untuk minimum itu ya kalau minum titik balik itu kan X, Y nah ini dicari Y nya saja nanti berapa Y nya biasanya anak-anak tanya itu kalau pas ini tatap muka itu ya no Bu, kalau mencari nilai minimum gimana Bu padahal tidak ada penjelasan kemarin nah nilai minimum itu adalah nilai titik balik ya kemarin ya jadi F, X, S jadi X, S nya berapa nilai sumbu simetrinya ketemu berapa nah itu nanti dimasukkan dalam fungsinya hasilnya itu adalah nilai minimum yang nomor empat itu mencari nah ini mencari penjumlahan akar-akar penjumlahan dan pembagian akar itu ya nanti pakai rumus yang kemarin sudah ditampilkan dalam materi nanti cari saja bagaimana ya di otak adik sendiri dicoba kemudian yang nomor lima ini tentang akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2 persamaan kuadrat baru yang akarnya ini yang membentuk persamaan akar kuadrat baru kemarin kalau X1 ditambah lebihnya ya tiga lebihnya itu modelnya bagaimana sudah juga sudah di dalam tugas kemarin jadi ini tinggal kamu nanti milih saja A atau B atau C atau D atau E kemudian yang nomor enam nah ini nomor enam juga sudah ya nomor enam tadi ya nomor enam tadi juga sudah sudah ada dalam tugas ya ini kalian tinggal pokoknya yang ngerjakan tugas ya insya Allah bisa ya masih ingat mungkin ya panjangnya berapa lebarnya berapa kemudian yang nomor tujuh tinggi roket yang ditembakkan ke atas setelah T detik dirumuskan dengan HT kok enggak kok HT itu apa bu HT itu juga sama dengan F X gitu ya cuma F nya diganti H T nya diganti X nya diganti T jadi ini fungsi dalam variabel T namanya kalau kemarin dalam variabel X ya ini di dalam variabel T dalam meter tinggi maksimum caranya seperti mencari nilai minimum tadi tapi ini maksimum juga mencari J nya jadi kamu tentukan X S nya atau TS nya berapa nanti TS tadi masukkan dalam fungsi berarti H TS masukkan lagi ya itu caranya kemudian yang nomor dapan sama caranya dengan nomor tujuh ya itu saya kira sudah bisa dilihat dalam materi ya kemudian yang soal B bagian B adalah kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan tepat nah ini ya kalau tadi yang A kalian hanya memilih opsnya saja A saja atau B saja C saja D saja atau E saja ya tinggal tulis saja kemudian yang B ini kalian harus menulis secara detail langkah-langkahnya karena nanti setiap langkah-langkah ada nilainya kurang langkah satu saja nilainya sudah berkurang ini ya jadi kalian kerjakan per langkah-langkah yaitu seperti ini nomor satu persamaan grafik suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 3,0 dan 5,0 tuh serta memotong sumbu Y nya di titik 0,15 adalah nanti kamu langkah-langkahnya bagaimana caranya ada dimasukkan dulu titiknya ya seperti kemarin membuat membuat fungsi kuadrat rumusnya bagaimana itu ya dimasukkan per langkah sampai terakhir ketemu fungsi kuadratnya yang nomor 2 ini ada soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari Pak Bahar mempunyai sepidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang persegi panjang dengan lebar 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya kamu harus bisa bagaimana ya ini ya 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya berarti lebarnya adalah setengah panjang dikurangi 10 itu nanti dimasukkan ya kemudian apabila luasnya 400 meter maka lebarnya adalah nanti kamu cari seperti cara yang nomor berapa tadi cara nomor nomor 6 tadi ya cara nomor 6 ini seperti itu nanti luas kan panjang kali lebar ya panjang sudah tahu lebarnya nanti juga tahu misalkan X aja ya misalkan panjangnya itu X gitu ya misalnya panjangnya kamu misalkan dengan X gitu misalnya kemudian lebarnya sama dengan berarti setengah X digurangi 10 setelah itu kamu kalikan nanti akan berbentuk suatu persamaan kuadrat gitu ya anak-anak ya walaupun ini soal ulangan harian ya karena perlu juga anak-anak dijelaskan kalau tatap muka mungkin enak masih ada gurunya ya bisa tanya walaupun ulangan harian tidak apa-apa bisa tanya ya maksudnya tanya apa maksud dari soal itu ya itu anak-anak ya kemudian saya akan juga menjelaskan tentang skor soal untuk yang bagian A nanti kami sudah rundingan sama tim ya guru mapel matematika kelas 11 untuk yang pilihan ganda ini kami skor setiap satu nomor kami skor dengan 5 jadi 5 kali 8 nanti nilainya 40 jadi nanti kalian bisa menghitung sendiri mengira-ngira sendiri kalau saya yang betul ini untuk bagian A berarti saya dapat berapa ya jadi total nilai untuk yang bagian A adalah 40 anak-anak ya jadi setiap nomor saya beri nilai 5 5 kali 8 40 untuk yang bagian B kami beri nilai total 60 di setiap nomor kami beri nilai 30 untuk langkah-langkahnya jadi setiap langkah nanti kami beri nilai kalau betul semua langkah-langkahnya pas ya sudah pas pokoknya jawabannya sesuai ya benar dan tepat nanti nilainya setiap nomor 30 total nilai 60 jadi kalau di total semua 40 dan 60 kalau betul semua dapat 100 ya anak-anak ya kiranya itu saja untuk penjelasan tentang soal ulangan harian ini semoga kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh bagaimanapun kalian itu adalah pelajar ya di tugas utama kalian adalah belajar walaupun dengan pembelajaran jarak jauh ya tidak akan tidak mengusik kalian karena kalian harus punya tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri juga dengan keluarga juga keluarga itu orang tua kalau kalian ya itu ya anak-anak ya jadi kalian usahakan belajar bagaimanapun caranya yang penting halal ya caranya ya itu anak-anak ya semangat selalu belajar berdoa semoga nanti bisa bermanfaat kiranya cukup sekian penjelasan ulangan harian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati